Oke selamat sore dan salam sukses selalu dari kami Alin Sakyah Hari ini hari Sabtu tanggal 11 bulan 9 Tes oke untuk pengiriman ke Kevamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur Kita langsung tes aja ya Nah ini sengaja belum saya sambungin, belum saya masukin Sebetulnya ada tatakannya sendiri, itu ada di dalam kotak ya Gak usah di angkat Kita langsung aja tes untuk mode jahit Ini, ini namanya mode jahit ya Kita mau tes mode jahit, makanya itu jangan dimasukin dulu Lalu itu masuk otomatis namanya mode bodil Ini jahit lurus Oke ya sebentar nanti ada yang pegang ini Oke kita coba ya Setelah tarik diantar, ini namanya mode jahit Kita langsung boleh naik dirankan dulu dikit Atau langsung setara juga tidak apa-apa Nah ini namanya mode jahit-jahit lurus ya Nah ini kita jahitan model Kita arahan sini Bisa kita model yang mana lah Banyak model sini ya Misalnya ini Maka nanti otomatis bentuknya pun begitu-begitu Nah kita langsung enter sini Nah harusnya tuh ya Ini pastinya masih kencang Oke, ini kita siap jalan Nah kita siap jalan Nah kita siap jalan ya Ini hasilnya ya Cakep tuh Bagus ya Setelah itu kita akan tes adalah Jahitan lubang kancing Itu yang pakai ini Boleh diangkat Nah Kalau kita cara pasangnya seperti ini Ini masukkan Kebalik ininya Oh tunggu dulu saya kasih tau ya Ini harus dibuka Nah taruh kancingnya disini Kancingnya mau dipakai Seperti itu ya Nih Ada posisinya di belakang dia Nah seperti ini Masuk ke dalam kait Nah seperti itu ya Mudah sekali bukan Nah Nah khusus untuk mode ini Ini disini ada namanya Liverpud ini Nah dari sini ya Ini namanya ada liverpud Liverpud ini turunkan Nah sampai Menghalangi nanti ini Ini nanti akan otomatis Mondar-mandir kiri-kanan gitu ya Nah sekarang Kita ke layarnya ya Untuk mode jahitan lubang kancing Kita harus pakai nomor tiga Seperti ini Terserah mau mode yang mana Kurang lebih sama aja ya Caranya Itu klik sini Terus klik sini Nah gitu Ya Nah ini sudah hijau Tinggal jalan gitu Sepatu jangan lupa turunkan Nah seperti ini Nah ini bisa langsung dikotong Nah seperti itu hasilnya ya Jadi langsung bentuk Lobang kancing ya Misalnya kita coba lagi dengan Model yang lain ya Misalnya Kita pakai model yang Model ini Oke Kita enter bawahnya ya Harus kesentuh Tapi ingat ini Jangan dikasih cairan ya Layar begini Oh iya ini tanda ini Boleh dibuang setelah transaksi selesai Karena ini Menggunakan pihak ketiga Yaitu Shopee Ini turunkan sepatunya Kalau nggak diturunkan Nggak mau jalan Oke selesai Karena ini sudah selesai Ini kita naikkan saja Dan kita angkat Ini juga kita lepaskan Nah ini hasilnya ya Sudah kelihatan ya Hasilnya Oke Nah kita langsung saja adalah Ini fungsi daripada ini Adalah untuk membuka ini Baut ini Nah ini copot Kita ganti dengan sepatu bolder ini Sepatu bolder Seperti ini Seperti ini Pemasangannya mudah sekali Tangan saya gedean ya Jadi nggak kelihatan Posisi Muternya Tapi setidaknya akan kelihatan Ini adalah Sepatu bolder ya Seperti ini Copot nanti Kalau matikan Oke Kita matikan dulu mesinnya Sesuai dengan Apa nama Petunjuk itu Mesin dimatikan Kalau mau ganti mudur Nah gitu Nah kita mundur sejenak ya Nah kita masukkan ini Nah seperti itu Kita nyalakan Nanti saya siapkan kameranya ya Oke ya Nah sebentar saya siapkan kameranya Oke kita lanjutkan ya Nah ini cara masukkan file-nya ya Sebelum masukkan file ini Kita masukkan juga adalah Nah Bicara-nya Nah 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 masuk ya Nah Ini adalah flash disk Disini juga ada video Petunjuk penggunaan mesin ini Seperti yang saya praktekkan Mungkin lebih jelas Karena Dia menggunakan khususnya Ini dipencet bukan ini Tapi begini cara inputnya nih Kalau dipencet ini Ini masih kosong Baru ada ini doang satu ya Nah Bicara ke sini Import embroidery file Import embroidery gitu ya Belum kesentuh nih Nah ini yang saya Bode ada ke eva Evamenano ini Import Nah kita baca oke Kita boleh sambung Kita boleh tarik Bersilang Ini kalau misalnya mau Habis halaman ini Begini Nah kalau mau ambil gambar yang tadi Itu ada di sini Seperti ini Nah Ini kita berjalan susat Dengan menggunakan ini Nah seperti itu Ini menanyakan Mau pakai yang gede frame-nya Iya gitu aja Nah Otomatis dia akan kalibrasi Mengukur ukuran yang cukup besar gitu Panjang enak Seperti ini Kita langsung enter saja ya Sini Sentuh Loading file Oke Nah kita jalankan nih Perhatikan notifikasinya Nah apabila seperti ini Berarti ini belum diturunkan Nah itu sepatunya Baru jalankan Oke Ini jahitanya Sengaja saya bikin tetap lebar Jadi jalannya Nggak terlalu kenceng Mudah kan cara pakenya Perhatikan ya Kalau berhenti seperti ini Nah ini tanda untuk ganti warna Kalau misalnya Nggak mau diganti ya Tinggal Ya oke aja Seperti ini ya Nah lanjut Jalan Nah seperti itu ya Kita memang biasanya kita pause Bersambung Bersambung Cefame Kami selalu pastikan tes dulu Sebelum dikirim Niat ya Label ini boleh dibuang Kalau sudah Transaksinya sudah selesai Karena ini lewat Ya ketika Yaitu Shopee Nah ini selesai Nah ini selesai Tunggu dulu Ini selesai ya Ini hasilnya Bagus Ini tadi diminyapin sedikit Nah ini bagus Rapi Ini kalau jahitan Dilihat depan belakangnya Rapi Maka itu rapi Kami foto dulu Cekrek Betul Foto dari sebelah sini Cekrek Oke Terima kasih Atas orderannya Salam sukses selalu Dari kami Alin Zakyah Dotcom Nanti ini Video ini Tonton ya Untuk pelatihannya Saya tahu di Youtube Masih Mode Belum public Jadi hanya orang yang saya kasih link Yang bisa nonton Cara pemakaiannya Salam sukses selalu Terima kasih